Kepada Pak Sukamta, Wakil Ketua Fraksi PKS melalui JUM. Halo Pak Sukamta. Halo Bang. Boleh nggak dijelaskan, kalau nggak salah dari PKS termasuk salah satu yang menolak keikusertaan Israel datang ke Indonesia, apa alasan penolakan? Jadi begini, sepak bola ini memang olahraga. Tapi olahraga ini kan bukan hanya olahraga untuk olahraga ya. Tapi olahraga ini juga untuk pengembangan kemanusiaan, humanity. Kalau kita bicara soal sepak bola dan humanity, itu tidak pernah ada di dalam sejarah sepak bola yang mengabekan kemanusiaan, Bang. Ketika terjadi tragedi Hazel, Liverpool itu diboykot, tidak boleh main di Eropa. Bukan hanya Liverpool, seluruh klub di Inggris. Bahkan tim Nas Inggris juga sempat diboykot. Tidak boleh main di selama setahun. Kenapa? Karena supporter Liverpool dianggap bersalah dan divonis bersalah menyebabkan 39 kematian Liverpool supporter dari Itali, baik itu Juventus maupun Inter Milan. Nah ini ada satu negara yang mencederai kemanusiaan. Mereka tiap hari berbuat kekerasan. Mereka ingin mengekspansi negaranya, menambah jumlah hunian. Dari mana mereka menambah luasan wilayahnya. Bukan dengan cara reklamasi kayak di Jakarta. Tapi dengan cara mengusir penduduk yang ada di kampung-kampung yang di wilayah negara lain. Nah artinya bang, urusan sepak bola dan kemanusiaan itu tidak bisa dipisahkan. Bahwa PSSI itu ngelamar menjadi tuan rumah. Saya kira PSSI sudah memperhitungkan konstitusi dan sikap politik pemerintah Indonesia. Kalau PSSI melakukan, mengambil tindakan, langkah-langkah untuk ngelamar jadi tuan rumah dengan mengabekan konstitusi, maka pengurus PSSI yang melewati batas dari awal. Ada satu pertanyaan ini Pak. Masalahnya Indonesia sudah tanda tangani government garansi sebelumnya. Kita sudah sepakat. Kenapa pada waktu itu PKS tidak menentang pada waktu ditanda tangani? Waktu pemerintah menandatangani itu tidak konsultasi kepada GPR, tidak berkonsultasi pada kami. PKS tidak tahu informasinya bang. Kalau itu keputusan pemerintah kan berarti ini keputusan politik. Berarti urusan sepak bola ini juga urusan politik bang. Ini gampang. Oke kenapa? Yang tidak politik adalah permainan di lapangan itu yang tidak boleh dicampurkan dengan urusan politik. Oke sebentar pasukan tak sebentar. Ini Pak Arya mau kasih komentari katanya. Katanya pemerintah tidak pernah konsultasi dengan DPR. Sudah pasti. Kan ke komisi 10 bang. Oh sudah? Ya pastilah. Semua langkah-langkah pasti ke komisi 10 kan. Nanti kan ada ketua komisi 10 juga prosesnya. Tapi kan gini bang. Yang pertama bang gini. Kita bilang ini tidak bisa dipisahkan antara politik dengan olahraga. Pak Jokowi tegas tadi dipisahkan. Hebatnya pemerintah Palestina pun mengatakan dipisahkan. Benar. Jadi kita ini mau kemana mau dibela. Yang mau dibela aja bilang loh pisahin loh. Yang mau dibela nih. Mengatakan dipisahkan. Oke kita istirahat dulu. Kita punya pooling para pendapat masyarakat terhadap penolakan tim rasi style di Indonesia. Akan kita bahas setelah yang berikut ini.